Hai apakah kalian sedang mencari action cam murah gimana kalau gua bilang ada kamera seharga kurang dari 100.000 jadi di video ini kita akan membahas action cam murah yang harganya enggak akan bikin kantong kalian bolong silakan di simak video ini dan silakan aja skip kalau kalian mau lihat hasil videonya karena hasilnya enggak akan gua tahu di akhir video Halo teman-teman balik lagi lagi di channel Rajakong bersama Rajakong sendiri di sini jadi ini adalah action cam yang murah gua beli ini di Shopee dan linknya akan gua taruh di deskripsi di bawah jadi ini apa sih di link pembelian ya ini hanya tertulis seperti ini kamera action sport cam full HD 1080p non-wifi GoPro waterproof 30m GoPro 4K action cam what panjang banget namanya Oke tanpa berlama-lama langsung coba aja kita unboxing Lari selamat menikmati oke teman-teman jadi ini adalah kameranya ya yang gue beli seharga Rp 90.000an Rp 89.000 lebih tepatnya dan dapatnya kayak gini kalian dapat waterproof case dan jadi kalian dapatnya seperti ini kameranya sendiri waterproof casenya dan beberapa mounting serta user manualnya ini yang gua baca-baca juga kayaknya enggak terlalu nyambung sama kamera aslinya ya jadi menurut iklannya ini kameranya udah HD 180 1080p dan Ultra HD 4K ya udah 4K katanya oke langsung aja kita buka ya langsung aja kita lihat ke kameranya jadi gua beli itu bener iseng ya enggak nyampe 100.000 juga lumayan buat konten selama di rumah aja Hai cewew terprofesnya seperti ini ini masih ada plastiknya segala macem tuh oke kita taruh sini dulu waterproof casenya dan ini dia kameranya sendiri oke halo teman-teman balik lagi di channel Raja Kong bersama Raja Kong sendiri disini oke kali ini kita bakal ngebahas tentang kamera yang gua beli di online shop ya jadi harganya itu enggak nyampe harganya tuh enggak nyampe 100.000 gitu jadi gue mau ngecek nih apakah port itibeli atau emang cuman buat mainan doang jadi di video ini akan kita kumpas tuntas gitu oke jadi seperti biasa kita menggunakan seperti biasa kita sejauh akan di menjelaskan di jalan ya nah ini kameranya ini udah kebawa jadi hasil yang kalian lihat ini bukan kamera yang 100.000 itu itu jadi ini adalah hasil kamera dari kamera yang biasa gua pakai oke tanpa berlama-lama kita langsung aja karena sepertinya mau sepertinya mau hujan jadi kita nggak berlama-lama lagi ya tuh video terakhir juga gua bikin video itu keujanan gitu kayaknya ini hujan lagi nih oke jadi ya gue mau ngasih kesimpulan aja sih jadi ini video eh jadi ini kamera gua beli seharga 89.000 belum sama ongkir jadi kalau sama ongkir itu kira-kira 99.000 nah kamera yang nggak sampai 100.000 ini bahkan plus ongkir gitu nggak sampai 100.000 ini apakah layak untuk kalian jadikan kamera utama layak untuk kalian jadikan kamera pertama kalian gitu jadi ya setelah gua unboxing kameranya cuman dapat eh sebenernya untuk harga se-untuk harga kita belah 100.000 aja ya karena kan 99.000 kembali seribu jadi 100.000 kembali seribu ya jadi kamera yang 100.000an ini kamera ini tuh sebenernya gua tertarik beli karena aksesorisnya karena gua mau nambahin mounting-mountingnya gitu ya karena gua mau nambahin mounting-mounting kamera yang udah gua punya karena ya seperti yang kalian kalau misalkan kalian bikin video kalian bikin video motovlog gitu ya kalian pengen kalau bikin video motovlog pasti pengen nempelin mountingnya itu dimana-mana kayak gua di helm gua aja udah dua nih nih helm gua ini aja nih helm gua gini aja ini udah dua belum lagi di situ tuh di motor udah gua tempelin terus di mana-mana gua tempelin dah jadi menurut gua tuh kayaknya tuh layak banget dibeli gitu karena ya kalaupun emang kameranya nggak bisa dipakai ya pahit-pahitnya nggak bisa dipakai bisa gua pakai aksesorisnya gitu itu enggak ini enggak bisa eh kamera gua gua pakai sekarang ini tuh enggak ada mountingnya gitu so jadi tanpa babibu langsung kita unboxing aja dulu ya terus kita lihat-lihat aja apa yang di yang yang didapat di paket penjualannya yuk hai 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 Oke ini kameranya katanya sih udah HD udah 4K ini memory cardnya belum dapet ya ini memory card dari sananya eh ini memory card dari action game goyang biasa gua pakai Hai yoto memory card dari sini memori cardnya sih Xiaomi ke 4K mini yang udah berdebu sekali ya ini bukan kita simpan dulu nah Hai seperti biasa ini kamera udah full HD ya ini ini kamera enteng banget dibanding sama ini ukurannya juga ya hampir sama lah cuman ini lebih panjang ke samping gitu ya kalau ini lebih tinggi ke atas oke nah disini bedanya disini banyak tombolnya di kamera yang murah ini ini enggak sebut kogan ya karena kok ini bukan kogan gua rasa sih cuman asal-asal tempel lo ini aja ya klon ini sih kayaknya Oke ini kita taruh dulu nah disini ada baterai door yang udah seminggu gua buka-buka ini nggak bisa ya anggap aja ini hiasan ya nggak bisa dibuka tapi suaranya sih ini agak kayak kerecek-kerecek gitu anggap aja ngasih dibuka ya dan disini udah LCD nya ini belum touchscreen ya Jadi kalau misalkan kalian beli wah ini nggak bisa dipencetnya rusak bukan karena emang ini belum touchscreen dan disini ada tombol up and down ini buat untuk di menu nya ini tombol mode sempurnya lain dan ini tombol Oke ini tombol buat di petnya ya buat buku di pesi pokoknya buat buat seleknya ya jadi kalau untuk nyalainnya kita pencet tombol mode ini Oke satu-dua Hai dia menyala seperti itu ini udah gue cas ya tuh baterainya segitu Hai ke untuk masuk ke menu kalian pencet mode yang di depan itu ganti ke foto 16 megapiksel ya terus ini hasil video hasil rekamannya kalian bisa milih-milih dari sini Hai Oke untuk mempelanya mencet Oke Hai Oke tuh ini hasil kameranya nih Hai ya gue nggak tahu nih hasilnya seperti sejelek ini atau emang gimana ya Coba kita matiin lampunya hai 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 hasil kameranya seperti ini sangat-sangat tidak bisa digunakan footage ini kalau seperti ini nih ya Hai memiliki kelihatan malah Hai ini hasil footiknya dan gua senyum nih oke Hai gua nggak bisa Min gua nggak bisa ngasih tahu gimana hasil benerannya karena ini kan entah dari layar yang jelek atau emang hasil kameranya yang jelek tapi yang pasti gua nggak bisa ngasih hasil kameranya karena nggak bisa dipindah gua udah coba pindahin ke handphone kopiin ke laptop itu hasilnya nggak bisa dilihat jadi gua nggak tahu nih caranya buat ngambil hasil footage-nya ini seperti apa ya Nah di sini ada LED juga nih belum boleh kasih tahu di depan sini ada LED kalau pertanda kalau kameranya hidup Hai terus sama di sini ada dua LED yang gua ngerti ini fungsinya untuk apa nah di menunya ini ada beberapa pengaturan ya kita lihat dari atas Hai nah disini ada resolusinya resolusi dari kameranya bisa 4k 1080 VGA dan QVGA ini kayak kayak kamera Nokia ya ke apa atau kamera jaman dulu Hai key kita pilih disini resolusinya di 4k lah dan versi ini versi 2000 eh Hai versi berapa sih Wah ini ya gua gua ngeliat pakai mata telanjang aja nggak bisa apalagi lewat kamera ya agak susah tuh versinya 201901220 dan ini enggak bisa di update firmwarenya karena nggak ada Wi-Fi nggak bisa dikonekin ke kamera sekarang HP nggak ngerti lagi gua jadi ya begini aja videonya entah-entah ini kamera bakal apa Hai Teguh simpen atau gugif away atau gugul lagi gua nggak ngerti deh kalian komen aja di bawah ya kalau emang kalau kamera kayak gini ada yang mau gitu loh Hai coba kalian komen aja di bawah ya dan segitu aja dulu videonya Hai terima kasih udah menonton jangan lupa di subscribe dan raja kongcaps jadi itu adalah unboxing singkatnya jadi apakah itu worth it apa enggak kalian beli menurut gua kalau emang buat kamera utama kalian kamera pertama kalian kalian boleh banget tuh yang namanya beli kamera yang harganya sejutaan kalian siapin aja baju sejutaan kalian bisa dapet i-cam for eh sejutaan itu kalian bisa dapet i-cam yang pertama ya sama i-cam yang gua ini juga harganya sejutaan atau i-discovery harganya juga sekitar segitu jadi kalau kalian emang pengen beli untuk kalian pakai Hai ini mencong ini Hai usus-usus jadi kalau kalian emang beli untuk kalian pakai se untuk kalian pakai ya untuk kamera belajar-belajar itu menurut gua sih kurang worth it gitu erman hesil ngelompani hujan cok wawawawawawawawawaw føjannya langsung bersew Hai jadi untuk kamera pertama kalian menurut guaні ngap Kalian Hai jadi kesimpulannya apa Cuart harga yang enggak sampai 100.000 menurut gua sih ini nggak layak untuk dijadikan kamera pertama kalian karena gue disini membelinya hanya sebagai bahan eksperimental gue cuma penasaran, kok ada kamera yang harganya segitu karena setelah direkam, hasil rekamannya gak bisa dipindahin kemana-mana udah dicoba dipindahin ke laptop sampai ke hp pun sama aja file-nya gak bisa di play sama sekali tapi untuk harga segitu yang udah dapet aksesoris berupa waterproof case, mounting strap, dan buku panduannya harga segitu hanya dapet waterproof kamera yang gue pake daily saat ini tapi buat kalian yang punya anak, ini cocok buat bandana anak-anak, karena harganya yang murah, daripada gue perlu kalian rusak dibanting sama anak jadi segitu aja video kali ini terima kasih buat temen-temen yang udah mau nonton jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel gue biar gue makin semangat untuk update video terbaru oke Raja Kong Caps Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax